Tim Pemenangan Nasional Anies Mohaimin mengomentari sidang Komite HAM PBB di Genoa, Swiss. Adapun dalam sidang itu, Presiden Jokowi dikritik oleh anggota Komite HAM PBB, Pekre Welindie, yang mempertanyakan netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024. Jubir Timnas Amin, Billy David Nero Tumeilena mengatakan, kritikan itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang tidak bisa disembunyikan lagi. Pernyataan itu disampaikan Billy pada Senin ke-18 Maret. Menurut Billy, pemerintah seharusnya malu dan melakukan koreksi diri dari penilaian yang diberikan Komite HAM PBB. Namun, Billy menilai hal ini menjadi kontradiktif lantaran Presiden Jokowi sendiri absen dalam pertemuan PBB tersebut. Begitupun dengan perwakilan Indonesia yang tidak menanggapi sorotan Komite HAM terkait netralitas Jokowi itu. Billy mengatakan Komite HAM PBB pasti memiliki indikator penilaian teknokratik yang bisa membuktikan netralitas Jokowi. Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah seharusnya malu dengan penilaian yang diberikan oleh Komite HAM PBB terhadap Presiden Jokowi.